Intro Selamat siang, selamat datang kembali di showbiz close up Tiada gosip, hanya fakta yang perlu dicek kebenarannya Benar gak sih? Dan pemirsa kita masih terus membahas tentang beberapa tragedi yang terjadi di saat musim haji 2015 Dimulai dari jatuhnya keren, kemudian juga ada sebuah hotel yang ditempati oleh jemaah haji asal Indonesia yang terbakar Dan terakhir adalah tragedi Mina yang tentu saja ini banyak sekali, mencapai seribu lebih dari jemaah haji yang meninggal dunia Betul, dan ini Rian akan segera terus bertambah karena masih banyak sekali korban atau mungkin yang sudah meninggal Tapi belum teridentifikasi dari negara mana Dan kabarnya ini juga masih banyak sekali orang-orang yang terluka parah dan dalam kondisi yang sangat kritis Baik Rani Sutari dan juga pemirsa, kali ini kita akan menyaksikan seperti apakah update terkini Tentunya ini dari tragedi Mina yang terjadi di musim haji 2015 Seperti apa? Kita lihat, ini dia Musim haji tahun 2015 kali ini sepertinya dipeduhi dengan air mata dan kesedihan Saudara kita yang sedang menunaikan rukun Islam yang kelima ini Diberikan cobaan serta musibah dari Allah SWT secara berturut-turut Tanggal 11 September yang lalu terjadi insiden jatuhnya kren raksasa di Masjidil Haram Diperkirakan berat kren itu sendiri sekitar 1.300 ton serta tingginya mencapai 12 meter Kren itu jatuh karena terhantam hujan es yang disertai dengan angin badai Sehingga jatuh dan menembus atap Masjidil Haram Kejadian tersebut menelan ratusan korban jiwa dan korban luka-luka Selang beberapa hari kemudian, tepatnya tanggal 17 September kemarin Terjadi kebakaran di Hotel Sakaf Al-Barca Yang ditempati oleh Jamaah Haji asal Jawa Tengah Indonesia Kebakaran tersebut terjadi karena keteledoran Jamaah Indonesia Yang sedang memasak nasi di penanak nasi Dan kemudian ditinggal pergi keluar untuk sholat ke masjid Sehingga menyebabkan kebakaran Setelah insiden kebakaran Puluhan tenda Jamaah Haji Indonesia di Padang Arafah Robo diterpa angin kencang tepatnya selasa malam yang lalu Tenda-tenda yang robo tersebut berada di Maktab nomor 8 dan 9 Yang dihuni Jamaah Haji dari Banten, Jakarta Selatan, dan Depok Untungnya kejadian tersebut tidak menelan korban jiwa Dan kemarin, peristiwa beberapa tahun yang lalu kembali terjadi lagi Yakni tragedi di Mina Menurut sumber yang didapat, sedikitnya 450 Jamaah Haji tewas Dan sekitar 400 orang Jamaah cedera akibat terinjak-injak Saat melempar jumroh di Mina Jumlah korban tewas dikhawatirkan terus bertambah Kejadian tersebut terjadi karena panik masal saat berdesakan melempar jumroh Padahal pemerintah Arab Saudi sudah membangun jembatan Jamarat Yang dibangun bertingkat 5 dengan tujuan memperlancar Jamaah Haji Yang akan melempar jumroh agar tidak bertabrakan Ya pemirsa itulah beberapa musibah yang terjadi di musim haji tahun ini Semoga saja korban yang meninggal dunia dalam keadaan Husnul Khotima Dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran serta keikhlasan Sampai jumpa di video selanjutnya